Pemirsa petugas Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menggerbok tempat penampungan calon pekerja migran ilegal di sebuah hotel di kawasan Senen, Jakarta Pusat. 24 calon pekerja migran ilegal itu rencananya akan diberangkatkan ke Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga. Puluhan calon pekerja migran ilegal ini dibawa ke kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Provinsi DKI Jakarta di Ciracas, Jakarta Timur. Usai diamankan di tempat penampungan calon pekerja migran di sebuah hotel kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamisore. Sebanyak 24 calon pekerja migran ilegal asal Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Banten, dan Lampung itu rencananya akan berangkat ke negara Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga. Namun upaya itu digagalkan setelah adanya laporan dari masyarakat. Para calon pekerja migran itu dijanjikan gaji besar dan uang saku juta rupiah dari calon penyalur tenaga kerja ilegal. Setelah selesai menjalani pemeriksaan, mereka akan dipulangkan ke kampung halaman yang masing-masing. Jangan lupa dijanjikan oleh calon yang berada di kampung halaman yang akan bekerja di Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga atau bekerja rumah tangga dengan gaji antara 4,5 juta sampai dengan 8 juta. Itu dijanjikan. Dan mereka sudah diberikan uang pin sekitar 1 sampai 8 juta.